Mahmud, apa agenda pasangan calon Risma dan Gus Hans hari ini? Yang nanti sekitar pukul 12.00, calon Gubernur nomor Risma hari ini diagendakan akan melakukan kampanye perdana ataupun pertemuan dengan kader-kader lingkungan hidup yang ada di kota Surabaya, Jawa Timur. Pertemuan ini akan dilangsungkan di sekitar di Cafe Bober yang berada di Jalan Jemur Sari, kota Surabaya dan diprediksi akan dihadiri oleh sekitar 100 hingga 200 kader lingkungan hidup yang berasal dari kota Surabaya. Pemilihan kampanye perdana yang berada di kota Surabaya dan juga materi pertama Risma terkait pertemuan dengan kader lingkungan hidup ini cukup menarik dan cukup simbolis. Dimana kota Surabaya ini merupakan kota dengan basis masa pemilih terbesar dari Risma hari ini. Dimana selain pernah menjabat sebagai wali kota Surabaya selama dua periode, yakni dari tahun 2010 hingga tahun 2020, kota Surabaya ini juga merupakan basis masa terbesar dari Risma hari ini. Dimana pada pemilihan wali kota tahun 2015 lalu, kira-kira Risma hari ini sukses memperoleh dukungan. Sebanyak 86 persen dukungan dari masyarakat Surabaya. Tentu dukungan ini sangat besar dan sangat bermanfaat jika Risma bisa memkonsolidikan dukungan pemilihnya untuk mendukungnya di gelaran Filtuk Jawa Timur 2024. Selain itu, selain melakukan pertemuan dengan kader lingkungan hidup, semalam kira-kira Risma hari ini juga melakukan pertemuan dan juga menerima dukungan dari relawan barisan Indonesia Maju. Relawan barisan Indonesia Maju ini merupakan relawan pendukung Prabowo Gibran pada gelaran Filtret 2024 lalu. Namun pada pemilihan gubernur tahun ini, relawan barisan Indonesia Maju mengalihkan dukungannya dan mendukung Sri Risma hari ini dan juga Agusan. Menurut para relawan ini, beralihnya dukungan ini karena pristimisi dan juga program kerja yang ditawarkan oleh Sri Risma hari ini jauh lebih menarik dan jauh lebih realistif dibandingkan dengan pristimisi dan program kerja calon-calon lainnya. Dalam pertemuan semalam, ada tiga materi utama yang dibahas, yakni terkait pertempatan akses pendidikan, pertempatan akses kesehatan, dan juga penyediaan lapangan pekerjaan. Khususnya di daerah-daerah pelosok dan juga terisolir yang ada di Jawa Timur. Karena menurut beberapa relawan, hingga saat ini akses kesehatan, akses pendidikan, dan juga lapangan pekerjaan sangat sulit dirasakan oleh masyarakat yang berada di daerah pinggiran ataupun yang ada di pelosok-pelosok yang ada di Provinsi Jawa Timur. Menanggapi aspirasi dari relawan tersebut, Sri Risma hari ini langsung menyanggupi dan akan melakukan pertempatan terhadap akses pendidikan, akses kesehatan, dan juga akan segera menyediakan lapangan pekerjaan khususnya bagi masyarakat Jawa Timur yang ada di pelosok dan juga berada di pinggiran. Karena menurut Sri Risma, hal ini sudah sesuai dengan visi emisi pasangan nomor urut 3 Sri Risma hari ini dan juga Khususan, yakni Jawa Timur, serta membawa masyarakat Jawa Timur untuk lebih maju dan lebih baik lagi. Terus sementara, demikian laporan dari Surabaya kembali ke studio. Terima kasih telah menonton!